Intro Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, kakek ini disini Di salon lagi, di salon lagi Jadi hari ini saya bakalan dapat 2 pelanggan lagi Jadi saya punya pelanggan pertama bakalan datang sebentar lagi jam 9 Dan pelanggan kedua bakalan datang jam 2 siang Karena saya memang kasih waktunya agak berjarak begitu Karena saya tidak tahu kapan saya bisa selesaikan Saya tidak tahu orang yang datang punya bentuk bulu mata seperti apa Saya takutnya kalau saya kasih terlalu baku dekat Nanti saya belum selesai, pelanggan yang berikutnya sudah datang Dan by the way yang bakalan datang hari ini tuh Semuanya mau pasang wispy Jadi bulu mata yang wispy set gitu, yang bold ya Saya berharap sebentar mereka mengizinkan saya untuk bikin video ya Dan mengizinkan saya untuk mengupload video Karena akhir-akhir ini saya sudah mempunyai keberanian Buat tanya, saya punya pelanggan Boleh tidak saya pasang muka mereka di media sosial gitu Dan boleh tidak saya filming saat proses pembuatan bulu matanya Jadi pokoknya sebentar kalau kalian bisa lihat Ada videonya berarti mereka sudah mengizinkan saya Tapi kalau tidak saya jelaskan saja ke kalian Dan mungkin kasih lihat before afternya saja Oke kita tunggu saya punya pelanggan pertama Kita ketemu langsung pas pelanggannya sudah datang Nah ini pelanggan pertamanya sudah datang Dan pas datang tadi saya tidak videokan sama sekali Kami bikin video dan foto before after Habis itu ini saya lagi pakein sampo Untuk bulu matanya Langkah pertama yang selalu saya lakukan Dalam pemasangan bulu mata Jadi ini samponya juga sampo khusus Saya pake apa Kayak sisir bulu mata begitu juga Untuk digosok-gosok Karena biasanya tuh Meskipun orang sudah cuci muka Dan sudah bersihkan bekas makeup Tapi biasanya mascara itu masih menempel Di bagian akar bulu mata gitu Dan kalau misalnya masih nempel Dan kita tetap maksain pasangin bulu mata Itu biasanya dia tidak bakalan bertahan lama Jadi saya selalu tidak pernah melewati langkah ini Ini kita sambil ngobrol-ngobrol manja Dan pokoknya habis bersih-bersih bulu mata Pastinya saya tidak lupa bilas dengan air bersih Dan ini airnya tuh kayak apa Angat-angat kuku gitu Jadi tidak terlalu hangat Tidak terlalu panas Dan juga tidak dingin Setelah itu saya angin-anginkan Pake saya punya kipas khusus buat bulu mata Supaya dia kering Udah deh setelah itu kita lanjut Pake eye pads Atau ini barang-barang putih-putih Yang ada di bawah mata ini Ini tuh fungsinya Supaya memisahkan bulu mata bagian bawah Supaya tidak menempel ke bulu mata bagian atas Pada saat pembuatan bulu mata palsu Dan selain itu juga supaya menjaga Apa bagian bawah matanya pelanggan Supaya tidak tertusuk dengan pingset saat pengerjaan Begitu Nah setelah itu saya pakaikan primer Di bulu matanya Ini juga step yang paling penting menurut saya Biasanya orang bilang tidak semua orang butuh primer sih Tapi kalau saya tidak tahu kenapa Saya kayaknya tim yang harus selalu pakai primer Habis itu ini saya lagi mapping Atau menuliskan panjang bulu mata Yang akan saya pasangkan Di bulu mata aslinya pelanggan Jadi posisinya dimana dan panjangnya berapa Itu harus saya tulis supaya tidak lupa Dan setelah itu tinggal kita masuk ke pemasangan Ini saya pakai lem yang dari Prolash Saya tidak tahu di Indonesia ada atau tidak Tapi ini lemnya bagus sekali Sejauh ini saya punya pelanggan bilang Sampai 4 minggu pun dia masih bertahan Sudah deh langsung kita pasangkan Dan kali ini untuk wispy setnya Saya pakai 3 panjang yang berbeda 3 lengkungan atau curl yang berbeda Dan 3 ketebalan bulu mata extension yang berbeda Tinggal dipasang-pasang aja kayak begini Diulangi sampai kurang lebih 2 jam setengah Tapi sesekali saya kayak gini Kontrol lewat kaca Dan saya selalu sisir-sisir juga Ada yang bilang jangan terlalu sering disisir Takutnya nempel lemnya kan Tapi dari pengalaman yang saya punya Sebenarnya tidak pernah nempel Kayaknya itu tergantung dari lem yang kalian pakai Dan tergantung dari cara pengaplikasian kalian kayaknya ya Karena dari pengalaman saya Menyisir bulu mata saat pengaplikasian bulu mata palsu itu sangat penting Supaya malah dia tidak melengket ke satu sama lain Dan dia jadi kayak memisah-misahkan diri begitu loh Saya tidak tahu jelaskannya bagaimana Pokoknya setelah selesai saya pakaikan ini super bonder Supaya mempercepat pengeringan lem bulu matanya Super bonder yang saya pakai Ini dari brand London Lush Saya juga tidak tahu ini di Indonesia ada atau tidak Dan sudah deh selesai Tinggal kita kontrol lagi Itu dari kaca udah kelihatan cakep sekali Dan ini penampakan dari atasnya Menurut saya sudah cukup penuh Jadi saya berhenti sampai disini Dan ini video beforenya Dan tadaaa Ini afternya silahkan dibuka matanya mbak Wah cakep sekali Ini pas tiduran dan ini pas duduk Beforenya kayak gini Dan afternya kayak gini So teman-teman Pelanggan pertama sudah selesai Itu tadi mbaknya lucu sekali ya ampun Dan baik sekali Saya rasa saya punya kemampuan untuk bikin bulu mata Setelah saya membaca pujian kalian Berarti saya merasa saya punya kemampuan pasang bulu mata Ini sudah bagus ya Cuman masalahnya masih lama Ini tadi saja yang dia punya wispy set itu Saya butuh waktu kayak sekitar Udah lebih bagus sih kayak 3 jam 10 menit Untuk kasih selesai Sedangkan dimana kalau misalnya orang sudah buka studio Itu minimal tuh kayak 2 jam Begitu eh maksimal tuh kayak 2 jam Jadi itu yang bikin saya kayak masih insecure Dengan kemampuan membuat bulu mata saya Dan ini 1 jam lagi saya punya pelanggan yang kedua Bakalan datang dan dia juga mau bikin wispy set Mau Natalan begini nih Banyak sekali yang pengen dia punya bulu mata tuh Cetar membahenol ya Terus mbak yang tadi datang Itu kebetulan dia dulu tinggal katanya di Swiss Dia setiap bulan itu dia selalu bikin bulu mata palsu juga Jadi kayak dia tidak kaget dengan kayak banyaknya bulu mata Cuman karena sekarang kan 1 tahun ini dia Baru selesai melahirkan Jadi katanya dia sudah lama sekali tidak bikin bulu mata Dan tadi pas dia lihat Saya aduh saya lupa rekam dia punya reaksi Tapi saya sudah minta izin untuk memposting dia punya muka Dan dia mengizinkan saya oke Tapi saya lupa pas reaksi pas dia lihat Dia pas lihat kaca saya ceritakan saja sudah Dia pas lihat kaca Saya langsung kangen Swiss Dia langsung oh saya kelihatan cantik sekali Sampai pokoknya dia punya video before after Saya selalu kasih ingat dia Jangan senyumnya Tolong senyumnya juga jangan berlebihan ya Soalnya dia saking happy nya Foto pertama tuh dia sampai senyum Sampai matanya tuh kecil sampai seneng Ini orang mau lihat tuh biji mata Kok senyum sampai saking senangnya mungkin ya Saya bilang jangan senyum selebar itu Tolong mukanya serius saja Karena kita mau lihat bentuk matanya Setelah bulu mata itu jadi kan Cuman pas saya lihat deh begitu tuh Kayak saya senang juga Karena artinya Kayak Dia senang dengan hasilnya begitu toh Dia sampai puji-puji saya Dia bilang pokoknya 4 minggu lagi Saya bakalan kembali lagi Sorry ya teman-teman Kalau akhir-akhir ini kalian bakalan lihat saya Posting videonya tuh tentang bulu mata Bulu mata dan bulu mata terus Karena saya tidak ada waktu untuk bikin konten lain Dan saya memang di rumah saya punya kesibukan Dari pagi sampai sore tuh begini kan Jadi kayak habis itu kan saya pengen istirahat Makanya saya tidak Belum ada kesempatan untuk bikin konten lain Jadi mohon maaf yang kurang suka melihat konten panen Eh konten panen bulu mata Konten bikin bulu mata Saya mohon maaf ya Nanti ya Nanti saya sudah mau pergi Natalan Ini beberapa hari lagi Kalian bakalan lihat konten yang lain Oke Ini saya lagi mau beres-beres Mau siapkan buat next pelanggan Dia juga bikin wispi Saya tidak tahu yang mau datang sebentar nih Dia sudah pernah bikin bulu mata Faso atau belum Karena ini baru mau pertama kalinya buat dia datang Ininya sudah diganti By the way Jadi kemarin banyak yang kasih saya saran juga Bilang kakak Ina Kalau bisa Apa namanya Pasangin lagu-lagu yang hening Begitu yang kayak relax Kayak di salon-salon gitu Teman-teman Tara Saya juga punya dan saya selalu pasang Oke Tapi terima kasih buat sarannya Maksudnya kan seandainya Kalau saya belum punya kan Ya dengan saran kalian saya bisa bikin ya Cuman kebetulan memang Saya selalu juga pasang musik Relaksasi begitu Tapi untuk kepentingan video Saya sengaja tidak Kasih nyala musik Kalau saya bikin videonya Karena kalau saya Kasih nyala Nanti saya kena copyright Gitu teman-teman Terus ada juga yang bilang Kasih saran kak Kalau durasinya lama Begitu Bagusnya tuh kayak kasih Snack dan minum Saya juga punya Drinks dan snack corner Di belakang sana Cuman saya tidak kasih tunjuk Nanti pokoknya saya bikin video khusus Apa saja yang saya siapkan Buat saya punya pelanggan Dan kenapa ada pohon pisang disini Dan semua pertanyaan yang menurut saya Unik dan perlu dijawab Saya bakalan bikin Terus modal pertama saya bikin Ini tuh berapa Penghasilan yang Saya dapatkan sekarang berapa Dan yang akan saya dapatkan nanti berapa Kira-kiranya Nanti saya bakalan bikin di video terpisah Kalau saya sudah ada waktu ya Karena besok pun ada orang lagi yang datang Pokoknya sampai nanti saya berangkat ke Belanda Kayak saya full bikinin bulu mata Oke sekarang saya mau istirahat makan siang dulu Karena masih 45 menit lagi mungkin Pelanggan yang kedua datang Jadi kita mau kumpul tenaga dulu ya Oke saya baru selesai makan Dan saya punya pelanggan baru kirim pesan Katanya dia lagi OTW Dia butuh 15 menit Jadi waktunya cukup Ini saya lagi mau siap-siapkan dulu Ini saya tidak utuh Primer Terus Ipadnya jangan dilupakan Itu penting sekali Dan hari ini saya pakai Tiga jenis bulu mata yang berbeda Jadi tiga jenis Apa Apa ya Gelombang kah Kalau bahasa indonesianya Saya belum pernah pasang bulu mata di Indonesia Saya tidak tahu istilahnya apa Curl Tiga curl yang berbeda Yang sisi Ini buat bagian dalam mata Bagian inner corner itu loh Terus ini yang D Sama ini yang C juga Tapi dia yang Empat dimensi Gitu Jadi untuk bikin wispinya Saya pakai tiga bulu mata yang berbeda Ya yang tadi pelanggan pertama juga sama Ini nanti pelanggan kedua Tapi semua itu biasanya tergantung matanya pelanggan sih Jadi biasanya tuh Ada yang saya sudah kayak siapkan begitu Tapi kan kadang ada pelanggan yang mereka datang itu Mereka punya bentuk mata Saya belum pernah lihat sama sekali Ada yang sudah kirim fotonya Ada yang belum Nah nanti saya selalu sesuaikan dengan bentuk matanya Pelanggannya gitu loh Maksudnya Apakah cocok dengan apa yang saya siapkan atau tidak Karena tidak semua orang itu kayak cocok misalnya dengan D curl Atau tidak semua orang cocok dengan yang C curl Jadi saya selalu sesuaikan dengan bentuk mata dan kondisi bulu matanya Cuman Saya selalu kesiapkan yang standar saja gitu loh Oke Ini semua sudah beres Tinggal kita tunggu dia datang Kau kan tidak hanya menang. Lihatlah saja kembali Satu sudah berat untuk Anda? Bukan itu terlalu? Tidak Sama sekali Tidak Tidak Saya membuat sejana Bukan yangateduh Saya tahu Wabak sudah berat Tetapi 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 Oke sekarang kita masuk ke pengerjaannya Jadi seperti yang sudah kalian dengar sebelumnya Seperti biasa saya selalu dan selalu harus pakein semua pelanggan saya Sampo mau mereka makeupan kayak mereka sudah cuci muka atau belum cuci muka Ini langkah yang tidak boleh saya lewati Dan habis itu dibilas dengan air bersih kembali Dan habis itu saya angin-anginkan lagi supaya kering bulu matanya Baru setelah itu saya tadi sudah pakaikan ipad dan ini lagi mapping Dan kalian lihat di bagian kelopak mata saya pasangkan tapes Itu supaya menarik kelopak mata ke atas Supaya saya lihat bulu matanya itu lebih gampang begitu loh Jadi lebih jelas karena pemasangan bulu mata itu kan kita harus hati-hati Jangan sampai baby lashes atau bulu mata kita yang masih bayi yang masih kecil itu Jangan sampai ketempelan sama lem atau ketempelan sama extension Karena itu bisa merusak bulu mata asli kita Makanya itu penting sekali untuk pake cahaya lampu yang terang Dan ini nih kelopak mata tuh harus agak naik Supaya tidak menghalangi pengelihatan kita Dan ini saya masih pake curl dan ketebalan dan kepanjangan Eh kepanjangannya beda sih Tapi curl sama ketebalannya masih sama seperti yang pertama Tapi untuk panjangnya ini karena mbaknya dia punya kelopak mata yang cukup luas Dari apa bulu matanya ke bagian alis Makanya disini saya pake yang terpanjangnya tuh 14 Kalau buat mbak yang sebelumnya itu saya pake yang terpanjangnya tuh 13 mm Dan setelah itu ini penampakan dari atas Saya senang sekali karena pembuatannya tuh tidak sampai 3 jam Jadi ada kemajuan dari segi waktu Dan setelah itu saya langsung kasih dia lihat bulu matanya Dan ini reaksi dia Nah ini video beforenya Dan ini afternya kayak gini Makanya dia suka banget Dan kalau duduk ini beforenya Dan ini afternya So teman-teman Akhirnya ini sekarang jam setengah tujuh malam Sebenernya saya sudah selesai dari jam lima tadi Cuman aduh mbaknya yang tadi datang Dia suka sekali bercerita dan dia berbagi banyak sekali ilmu Jadi kita ngobrol lama sekali Dan dia juga tadi senang sekali dengan dia punya hasil Dia juga langsung bilang dia sudah pasti juga bakal datang kembali Karena dia bilang dia suka sekali dengan hasilnya Dan dia tuh sudah biasa juga pasang bulu mata ternyata Dan beberapa kali dia pasang bulu mata tuh katanya kayak dia punya mata alergi gitu teman-teman Karena mungkin pemakaian lem ya Jadi tadi pas selesai dan dia bilang ini pertama kalinya dia pasang bulu mata Yang dia punya mata tuh tidak gatal sama sekali selama proses pembuatan bulu mata Dan dia punya mata tuh tidak kayak perih sama sekali dalam proses pembuatan bulu mata Karena biasanya tuh katanya dia pemata selalu merah Tapi tadi kalian bisa lihat sendiri ini before dan afternya Jadi kalian bisa lihat sendiri di before sama afternya tuh dia punya mata betul-betul kayak bagus Dan ini juga pertama kalinya saya mencoba bulu mata yang terpanjang Karena tadi saya lihat dia punya space dari Apa namanya nih Kelopak mata tuh lumayan luas, lumayan besar Jadi saya tadi coba dengan yang paling panjang tuh 14 Saya biasanya paling panjang saya pakai tuh 13 Karena saya tidak berani kalau terlalu bikin panjang Karena saya sendiri saya tidak suka lihat bulu mata yang terlalu kayak Kayak bagaimana ya Kayak tebal sekali terus kayak dia panjang semua sama rata itu saya tidak suka Jadi saya usahakan selalu kayak saya tidak mau terlalu bikin orang punya bulu mata terlalu panjang Tapi karena tadi saya lihat dia punya space itu lumayan besar, lumayan luas Jadi saya coba dengan 14 dan ternyata hasilnya oh my god saya suka sekali Tidak terlihat kalau saya pakai panjang 14 gitu loh Kayak seimbang sekali gitu Kalau menurut kalian bagaimana tolong tulis di kolom komentar Menurut kalian bagusan yang pertama tadi atau yang kedua Karena tapi sebenarnya metodenya yang saya pakai sama saja sih Dia punya jenis bulu mata yang saya pakai juga sama Cuman yang pertama tadi saya pakai saya bikin yang open eye Dan yang kedua ini saya bikin yang mata tupai gitu Squire eye pokoknya Cuma yang kedua kan panjangnya cuma lebih 1mm Menurut kalian mana yang lebih bagus tulis di kolom komentar Sekarang saya mau beres-beres dan habis itu saya mau makan malam So terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti video ini Semoga kalian tidak bosan-bosannya Melihat saya punya video pasang bulu mata ini ya Karena memang saat ini yang saya cuma bisa bikin buat kalian Ya ini saya punya kegiatan ya Ya saya senang Semoga kalian juga senang Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini Semoga kalian suka dengan videonya Kita ketemu lagi di next video Bye bye